selamat menikmati adalah framework berbasis PHP untuk pengerjaan website yang lebih cepat nah hari ini kita akan belajar menggunakan framework tersebut untuk dikoneksikan dengan database yang kemarin telah dibuat dan di sisi lain nanti kita juga akan belajar mengkonfigurasikan template yang cocok dengan website yang akan kita rancang oke mari kita mulai nah tema kita hari ini nanti adalah instalasi Kotigniter ini pertama kemudian konfigurasinya lalu download template yang cocok dengan sesuai konsep yang kemarin dibangun dan integrasi template dengan Kotigniter yang telah di download tadi oke kita akan mulai dari bagian instalasi Kotigniter nah untuk instalasi Kotigniter ini pastikan sum bapak sudah siap nah ini adalah sum punya saya jadi Apache dan MySQL sudah aktif maka nanti ini berarti sudah siap lalu kita akan download framework Kotigniter ini di website ini maka nanti kita buka di browser Kotigniter.com nah ini dia alamatnya lalu kita enter saja tunggu beberapa saat sampai proses loading selesai nah saat ini Kotigniter sudah mencapai release ke 6 maka nanti untuk mendownload pilih saja yang area ini ya lalu download saja nah tunggu sampai proses download selesai nah sembari mempersiapkan proses download sampai selesai kita akan buat sebuah folder namanya folder Rian di dalam folder sum htdoc ya pada saat kita menginstal sum maka otomatis dalam folder sum maka ada folder namanya folder htdocs yang ini ya maka kita cari folder htdocnya nah folder htdocs saya ada di dalam D nah yaitu ini ini sum maka di dalamnya seada htdocs maka disini nanti saya buat satu folder baru dengan nama dengan nama Rian Rian nama folder ini bebas ya saran saya nanti buatlah folder yang seringkas mungkin dan huruf kecil dan jangan ada spasi jadi begini saja Rian maka nanti folder inilah yang akan menjadi tempat bagi folder apa file coding letter yang telah di download ya oke ternyata file ini sudah terdownload ya kita bisa buka ya nah ini dia nah nanti ini bisa kita copy ya lalu kita letakkan di dalam folder Rian ini ya ini dia lalu paste saja kemudian kita extract extract here nah nanti ini dipindahkan saja isinya di control A aja lalu di cut lalu masukkan ke Rian sini ya paste saja jadi dipindahkan saja nah kemudian file-file yang gak penting seperti ini yang udah tadi di extract kita hapus saja saya delete nah maka nanti yang tersisa adalah file-file ini ada application system user guide dan index index ini adalah file php ya ini php extensionnya nah kemudian user guide adalah panduan untuk penggunaan dari framework ini dan application adalah lokasi nanti folder dimana kita akan meletakkan file-file coding aplikasi yang akan dibangun nah selanjutnya bisa kita tes nah untuk ngetes ini pastikan bahwa sum bapak udah siap ya jadi pastikan sumnya sudah aktif ya maka cara ngetesnya seberhana kita buka tab baru saja nanti localhost jaring Rian maka nanti akan tampil halamannya nah ini dia ini berarti installasi sudah sukses nah ini adalah halaman default dari framework coding nah selanjutnya nah selanjutnya kita akan mencari template untuk diintegrasikan dengan coding nether nih tapi sebelumnya kita akan konfigurasi dulu ya nah sebelum konfigurasi nanti kita akan buat set setup ya set setup dengan Dreamweaver ya dalam proses ini Dreamweaver lokasi lokasi project yang sedang dikerjakan nah lalu nanti juga kita akan set defaultnya HP ya kita buka Dreamweaver nah ini Dreamweavernya yang pertama nanti kita klik site dulu nah karena kita mau setting set setupnya ini ya nah set setup set setup ya maka nanti kita klik site lalu new site nama site name ini sesuai dengan nama folder saja tadi ya jadi saya kasih nama Rian huruf kecil aja sesuai nama foldernya Rian nah local site foldernya ada di mana ada di folder yang tadi telah dibuat ya kita cari foldernya ada di saya ada di D kalau misalnya nama bapak installnya di C yang munculnya di C nah saya di D maka nanti saya cari folder sum htdocs dan Rian lalu buka Rian maka muncul seperti ini kalau sudah nanti klik select nah lalu nanti klik save oh ya tool yang digunakan nanti toolnya minimal minimal c6 minimal gak boleh memakai cs yang lain cc tapi minimal cs6 minimal ini ya gak boleh kurang dari ini secara default tampilannya nanti juga gak kayak gini untuk cc maka nanti disetting disini pilihlah sebagai koder atau reset koder maka nanti akan tampil seperti ini ya reset koder nah sekarang disini udah muncul file Rian yang tadi telah dibuat oke nah nanti yang pertama kita setting adalah beberapa config ya nanti ada config dan auto load maka itu ada di folder mana di application bapak buka aja application lalu config disini ada auto load auto load ini adalah semua program yang nanti akan otomatis loading pada saat bapak aktifkan websitenya disini nanti ada helper ada library dan sebagainya nanti yang pertama kita aktifkan adalah library nya nanti ada form validation lalu nanti ada session lalu ada database nanti library database langsung aktif validasi form juga aktif session juga aktif dan database juga aktif ingat ini baris 61 harus library lalu untuk helper nanti kita panggil url lalu form 2 ini aja dulu nanti akan bertambah seiring dengan meningkatnya coding oke nah sekarang ini udah aktif lalu ini untuk auto load ya nah config nya sudah dikelewat nanti kita buka config config nanti ini adalah http localhost garing rian nah nanti kalau misalkan online ini tinggal ganti lagi alamat website misalkan http 2 javormedia.com oke nah ini adalah alamat sekarang oke konfigurasi dan beres nah sekarang kita akan koneksikan dengan database nya nah pada sesi sebelumnya kita udah belajar merencanakan database dan kita udah membuat sebuah database namanya cs papua nah cs papua ya kita akan buka dulu hpmyadmin nya nah koneksi database ada di dalam file database maka nanti kita panggil disini usernamenya default doan sam yaitu root kemudian password nya gak ada database nya adalah cl maaf saya lupa kemarin database nya apa hpmyadmin namanya namanya cl admin cl papua nah ini adalah database yang kemarin telah dibuat ya di sesi 2 kemarin oke nanti kita tes lagi disininya file oke gak masalah nah ini adalah cl papua nah ini database yang kemarin telah kita buat ada 8 table yang direncanakan untuk membuat aplikasi ini nah sekarang kita akan masuk step berikutnya yaitu download template ya template ini adalah tampilan yang nanti akan digunakan untuk website kita nah template sebenarnya banyak kalau kita cari di google wordpress eh wordpress apa namanya bootstrap ya bootstrap template maka akan banyak template gratisan yang bisa kita pakai tapi sekarang kita akan buat dulu template untuk admin kita akan gunakan template namanya binary chart binary chart template kita bisa googling namanya binary chart oke untuk admin administrator ya nah kita akan download nama template nya binari chart ya binari chart saya lupa nah ini dia binary chart admin dem nah ini dia binary chart gak pakai h nah ada websitenya ada dimana websitenya dot com oke instalasi template buat folder accept di dalam folder sum rian ah sorry htdoc rian ya lalu extract ekstrak folder yang apa template yang telah di download oke nah ini dia nah nanti kita akan download download saja lalu klik in nya template nya seperti step tadi kita buat folder aset dalam folder htdoc rian maka nanti disini kita akan buat satu folder namanya assets double s terus dapetnya pakai s lalu buka nah jadi htdocs rian dan assets nah setelah proses download selesai nah kita copy aja lalu buka aset lalu paste saja kemudian extract here jadi copy nya di htdocs rian ya lalu assets dan inilah template nya lalu kita extract here nah untuk mempermudah nah foldernya kita kasih nama aja kita rename saja foldernya rename namanya admin saja nah yang ini kita bisa hapus karena kita udah extract jadi template nya nanti ada disini nah kita tes template nya template yang udah download dites dulu oke rian assets admin nah karena tadi foldernya admin makanya ya admin nah ini adalah template yang sudah ada dan kita akan pakai nantinya nah berikut ini adalah beberapa bagian dari template kita nanti akan membuat bagian login dulu nanti untuk tampilan-tampilan nanti ada macam-macam ada UI elemen ada mori chart mori chart ini untuk grafik nantinya dan ada apa lagi nih table example kemudian ada form jadi udah lengkap ini sebenarnya nah hal pertama yang nanti kita akan buat adalah login dengan diintegrasikan dengan apa namanya framework otimator nah sebelum nanti masuk ke sana saya akan jelaskan dulu tentang tiga komponen utama konsep namanya konsep MVC 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 itu nanti adalah model ini berisi script untuk database lalu V nanti adalah view berisi script tampilan atau kode tampilan website lalu C adalah controller berisi penghubung kode penghubung antara model dan view nah MVC ini ada di sini nah ini dia controller model dan view jadi ada tiga controller model dan view model view controller nah controller nanti akan masuk ke folder sini model di sini dan view di sini nah kita akan buat tampilannya dulu oke nah sekarang membuat halaman login login ya controller login dot php nantinya dan view nya login underscore view dot php oke oke kita akan buat dulu berarti nanti di sini di controller ini dia controller oke kita buat satu file namanya login oke tinggal buka saja login oh ya file line tutup saja karena ini sudah selesai jadi saya buka login nah login.php controller harus huruf gede ya controller dan model itu diawali huruf gede kalau enggak salah nanti oke ini login nah kutik netter sudah ngasih contoh controller itu ada di sini welcome kita buka saja lalu kita copy dari satu sampai empat copy ini aja kemudian paste di sini langsung tutup saja login ya nah nama controller sama dengan nama kelasnya jadi nama controller kan login maka kelasnya juga login login ini extend CI controller ini adalah engine mesinnya nah sekarang kita akan buat halaman login index login public function index eh gimana kak oke nah ini adalah index nanti kita akan tampilkan datanya nah kemudian this load view v-nya ada dimana nanti ada di admin carrying login view lalu sini data nah ini adalah folder berarti di dalam folder admin ada file login view maka nanti di view ini kita buat folder baru namanya admin login kemudian kita buat satu file di dalamnya namanya login underscore cube lalu nah ini yang tadi saya jelaskan disini yaitu login cube jadi dia ada dalam folder admin jadi ini saya ulang oke berarti di view nanti saya buat folder klik kanan aja admin admin lalu di dalam admin new file kasih nama login underscore view oke sekarang kita buka login view ini lalu dihapus aja isinya ctrl a delete jadi ini di blok semuanya lalu delete oke nah sekarang ya nah ini nanti sekarang kita akan login login ada disini tadi jadi di template ini yang tadi kita buat yang kita download namanya rian asset admin ada fungsi untuk login nah ini adalah tampilannya nanti bisa kita klik kanan view page source view page source nah ini dia tampilan kodenya lalu kita copy ya ini kita copy semua klik kanan copy lalu paste di login view ini simpen nah kemudian disini kita ganti ini sesuai dari title ini maka disini nanti juga sesuai php echo title nah saat kita setting config tadi kita kita sudah autoload itu kita sudah buat namanya helper url nah nanti kita akan panggil disini sekarang nah itu untuk dipakai disini php echo base url assets garing admin garing nah ini nanti kita copy copy lalu disini paste lalu disini juga paste lagi nah kemudian dibawah juga dipaste juga disini ya paste 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 simpen nah sekarang kita bisa tes disini login index.php garing login nah sudah tampil login nah sekarang kita akan setting untuk oh ya biar codingnya rapi nanti ini di select all select all lalu disini ada namanya out then code ini di klik aja sampai formnya nempel ke pinggir disini ada form ya form ini nanti sampai nempel di ujung sini di ujung sini ya nah jadi select all saja nanti di klik ini berkali-kali sampai formnya nempel form mana sedikit lagi dah nah ini formnya udah nempel nah kemudian hal-hal yang sifatnya gak perlu kita buang saja kan ini ada tampilan seperti ini enter login yourself to get access ini kita ganti aja hp eco title title nah ini h5 kita buang saja kita gak perlu ini terus kemudian ini kita ganti bahasa indonesia saja masukkan username dan password sehingga nanti kalau kita tes ini ya aksesnya index.php login nah nanti berubah login administrator masukkan username dan password nah ada beberapa modifikasi yang perlu dilakukan pada form ya karena form itu nanti harus ada action eco base url login nanti ada juga metod pilih post jadi ini kita ganti lalu disini kita tambahin name username dan password juga kita tambahin name password ya kemudian login yang ini kita ganti juga dengan button input kita ganti yang A itu type submit M kelasnya button button primary lalu value-nya login mau nah yang ini nanti ini kita hapus aja dulu hp eco base vrl oke nanti kita tes lagi disini oke nah disini url-nya ini kan gak enak ada rian index php garing login nah saya mau nanti kayak gini aja rian login nah maka muncul notephon maka nanti kita akan buat satu file namanya file htaccess untuk url friendly ya buka notepad nantinya ya jadi kita buka notepad dulu nah nah nantepad lalu di di tab baru kutik nether sebenarnya menjediakan semuanya di user guide itu nanti kita bisa buat namanya htaccess ini nah maka nanti kita klik ini ini ada user guide ini adalah panduan penggunaan dari framework ini nah nanti kita akan butuh htaccess ya kalau kita cari htaccess titik ini pakai titik ya harus ht acc ess enter aja hmm gak pakai titik htaccess aja nah ini nanti kita pilih kutik nether url nah jadi disini ada penjelasannya yuri segmen yang tadinya index.php kayak gini yang tadinya begini ya kita akan ubah index.php ini dibuang nah maka nanti kita copy file ini sorry coding ini ini htaccessnya saya copy ya kemudian saya taruh di notepad ya jadi tujuan nanti kayak gini jadi ini langsung login gitu gak ada index.php oke nah maka nanti ini kalau sudah lalu kita save as di folder rian di sum tadi sum htdocs rian nah ini harus diperhatikan nanti jangan langsung disimpan htaccess gitu tapi disini pastikan all file dulu save as type nya all file lalu disini kita ketik pakai titik ya ht titik dulu saya ulang titik di depannya ini titik lalu ht acc cc css kemudian simpan nah sekarang kita cek kan tadi gak bisa nih muncul objek smartphone tapi dengan htaccess itu nanti akan tampil nah ini jadi ini akan nanti jadi url friendly ya lalu copy simpan dengan nama titik htaccess di folder rian oke nah ini outputnya adalah seperti ini tadi oke nah nice kalau di klik login belum jalan karena emang belum di integrasikan sama database oke nah ini klik here juga belum jalan oke nah sekarang kita akan buat tampilannya jadi backend tadi kan gini ya kita akan sesuaikan dengan konsep yang kemarin direncanakan sama mas rian oke kita akan mulai kita nanti akan ambil untuk yang dari table saja table example karena ini paling lengkap untuk semuanya maka nanti kita akan buat sebuah view lagi ya oke kita akan mulai dari membuat halaman administrator oke nah nanti kita akan buat controller baru ya disini di controller ini kita buat satu folder namanya admin kan nanti ini untuk admin lalu dalam admin kita buat satu file namanya dashboard ingat controller harus suruh gede pertama kali oke kita buka dashboard lalu delete saja nah nanti sekali lagi kita bisa copy dari login controller login tanpa kita buat kemarin eh tadinya kita copy ya lalu langsung tutup aja loginnya biar gak salah edit nah nama kelas ini harus sama dengan nama controller maka sini dashboard ya maka nanti sini kita panggil index ya next hai 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 oke ini masih ada yang salah ini controller dashboardnya baru seperti ini nah berarti nanti ngaksesnya di sini admin jaring dashboard maka nanti error kenapa karena tampilan belum dibuat maka nanti di sini di admin kita buat ada di dalam folder ada folder layout lalu ada file wrapper sini admin new folder kasih nama layout nah di dalam layout ini nanti ada rapper terbuat rapper ini nah inilah rapper nya Hai nah kemudian di dalam rapper eh sorry dalam layout kita buat lagi beberapa file nanti ada head Hai lalu ada file header lalu ada file nav lalu ada file footer kemudian level lagi konten nah sekarang kita panggil semuanya gabungkan jadi satu nanti pakai require one head.php oke nah ini nanti bisa copy harus urut kalau nggak urut nanti nggak tampil nanti ada head lalu header lalu naf lalu content lalu footer footer bagian bawahnya oke maka nanti otomatis muncul di sini kita akan eksekusi dulu jadi ini untuk di sini untuk wrapper ya lalu konten kita akan hapus ya lihat ini konten konten.php if isi this load view dollar isi nah ini adalah isi yang ada di dashboard sini nah ini di dashboard berarti nanti di folder admin kita buat satu folder lagi namanya dashboard ya lalu disini kita buat satu file lagi namanya list kita buka list ini kontrol A delete oke nah oke maka nanti kalau di running sudah muncul tapi belum muncul apa-apa karena makanya kosong ya jadi seperti ini nah makan nanti kita akan tampilkan dari sini jadi saya tadi ini pilih uelement table lalu klik kanan di tampilan lalu view source nah nanti untuk bagian head jadi sini source code sini ada head ctrl A delete ctrl A delete ya kita delete head nya header juga kita delete lalu naf juga kita hapus kemudian footer juga kita hapus dan pakalah mau diganti dari coding nah untuk head klik ya maka nanti ini kita copy jadi saya ulang tadi jadi saya ulang tadi disini klik kanan view source kita lihat coding nya dari 1 sampai dengan baris 2 1 ya kelihatan ya disini 1 sampai 2 1 copy saja lalu saya paste di bagian head nah disini nanti kita ganti dengan title nya karena ini title diambil dari title yang ada disini halaman dashboard oke eco title nah yang ini aset kita langsung juga eksklusi eco base url aset garing admin nah nanti saya copy harus setelah haraf ya ini juga oke nah ini head udah beres sekarang header nya nah header nanti silahkan copy dari baris 22 sampai dengan baris 36 copy saja lalu paste disini nah ini indeks html nya kita ganti jadi di header jadi saya ulang copy dari baris 22 sampai dengan baris 36 jadi naf buka sampai naf tutup ya lalu copy di header ini header kemudian ini index html nya kita ganti eco base url admin kering dashboard oke nah kemudian ini login kita ganti base url login kering logout kering logout oke, nah yang ini tanggal nanti kita ganti juga, jadi langsung oh iya format tanggal nanti juga harus hati-hati karena kalau gak di set nanti trouble Amazon dead format HP nah ini kita nanti ketik disini, ini yang 2014 diganti ya lalu paste nah kita bukan Bangkok, tetapi Jakarta jadi kita ganti Jakarta lalu echo dead dmq maka nanti akan berdeteksi tanggal hari ini jadi nanti kalau di tes nah ini pas akses 11 Mei mungkin bukan pas akses kali ya, kita ganti aja oke, ini aja pas aksesnya kita hapus nah sekarang kan 11 Mei ya nanti untuk lockoutnya, kita belum buat oke nih, done oke, kemudian masih di yang sini tadi ya ini ada nav buka sampai dengan tunggu, baris berapa nih baris 37 ya 37 sampai dengan baris 127 copy saja lalu paste di nav nah kita rapikan kita rapikan kontrol selek A selek all ya kontrol A aja lalu dirapikan saja nah ini kan Li Li ini yang pertama ini kita buang saja kita gak butuh lalu ini ini kita buang juga saya ulang dari baris berapa nih baris 5 sampai dengan yang ini multi level drop down ini kita rapikan ya kemudian ini juga kita rapikan saya biasa rapikan untuk coding oke sisanya kita hapus saja karena kita gak butuh sepanjang ini ini juga kita hapus oke seperti ini saja nah nanti kalau di tes di browser oke udah kelihatan ya tapi sini ada yang salah oke nah ini nanti adalah modul user oke nanti bukan fa site map tapi fa user ini fa 3 kali ini yang gede kita buang saja terus nanti administrator oke lalu ini linknya diganti juga admin garing user oke lalu yang ini data user kita bisa copy lagi ini copy bukan cut sudahnya pasta nanti user garing tambah data admin ya lalu lalu tambah lalu tambah admin ya kemudian ini title nya php eco title lalu yang h5 ini gak perlu kita buang saja terus kemudian yang ini juga di kelas panel heading juga gak perlu kita buang saja oke maka nanti kalau di reload halaman dashboard ya oke next ini baru naf selanjutnya adalah isinya nah ini nanti kita copy dari baris 128 sampai dengan baris 145 saja copy ya 128 sampai 145 copy nah tapi copy nya di list paste ya nanti dirapikan dulu ya digeser pakai Indian code sampai teh head nya nempel oke kalau sudah nanti ini tinggal ditutup karena ini kan belum ditutup tab body dan satu lagi table simpan oke ini udah selesai akan nanti kalau dites oke tampil tampilan table nya tetapi ini nya belum nah nanti silahkan di copy lagi dari baris 818 sampai dengan baris terakhir HTML tutup copy ya ini nanti masuk ke footer nah nanti di wrapper paste lagi di footer nah ini nanti dirapikan lagi aja nah untuk asset nya nanti bisa copy dari sini kita copy aja ini ya asset admin tadi copy lalu di footer nya kita paste aja ya nah ini yang asset asset ini jangan kelewatan karena kalau kelewatan gak bisa oke maka output nya seperti kita test nah seperti ini nah oke ini ya asset oke udah kelihatan tampilannya admin dashboard nah sekarang kalau sudah kita akan mengelola data user ya nah next step adalah halaman administrator itu nanti adalah dashboard dan user maka caranya bagaimana nanti berarti nanti di controller oke ini wrapper sudah beres tutup dulu saat ini beres ya oke ini tutup juga oke nah di controller admin kita buat satu file lagi namanya user ya silahkan dibuka user nya ctrl a delete lalu bisa copy dari dashboard ya paste oke dashboard nya tutup biar gak salah kelas ingat harus sama dengan nama controller nah nanti sini user untuk mengelola administrator title nya nanti ini berarti user ya maka nanti jadi ini kalau di klik klik nantinya nah muncul tapi ini ada yang salah wrapper ya nah dashboard nya bener oke nah sekarang kita akan untuk data admin oke ini kenapa karena user nya belum dibuat di view nya maka disini nanti kita buat satu file satu folder lagi namanya user lalu dalam user ada list oke silahkan buka list nya oke nanti bisa copy dari dashboard list isinya ya di copy saja ini di copy dari dashboard list ini di copy lalu paste di sini sehingga nanti ketika di reload muncul administrator tapi nanti kita ganti ini bukan rendering nanti ini adalah ini lalu sini nama lalu sini nanti ada username lalu email kemudian nanti nanti sini level nah kita bisa copy ini ya nah berarti nanti sini nambah lagi ya oke ini center nya dibuang saja ya gak double double oke kita simpan nah sekarang kalau di test oke nama username email dan level oh iya sini jangan level lagi ini dihapus saja oke nah yang disini nanti jadi sudah kelihatan ya oh iya nanti kita buka wrapper lagi wrapper lagi ya ada di layout wrapper nav nya kelewatan ini nav ya nanti kita tambahkan site ini adalah site ya data site oke ini site ini berarti controller tersendiri atau opsi lain mending pinnya aja sorry ini dibuang saja nah ini saya copy aja mending disini lalu kita taruh atas ini jadi di copy ini ya sampai link tutup sampai buka sampai tutup lalu disini paste nah ini bukan modul user tapi modul site fanya fa home saja nah ini site ini berarti nanti site disini site oke disini data site lalu tambah site maka nanti kalau di test menunya akan nambah ya ini site ya dan ini adminnya data site dan tambah site ingat karena di database kita ada data site ya inilah dia site maka nanti kita akan buat dari site dulu saja oke tutup ini lalu kita buat controller lagi namanya site ya nah ini di copy saja langsung tutup saja lalu buka site ctrl A lagi paste lagi ya ini bukan user tetapi site lalu nanti ini data site nanti site kalau di test nanti error lagi kenapa karena belum dibuat jadi error nah kenapa karena di folder admin site listnya belum dibuat maka nanti disini di admin kita buat satu folder lagi namanya site nah untuk listnya kita buat satu lagi namanya list nah kita buka listnya ctrl A dihapus saja lalu buka user lagi listnya ini ctrl A copy ya di copy ya lalu kalau udah tutup lagi lalu sini paste nah untuk penamahannya sesuaikan saja dengan database ayah ya ntar ya lagi ngajar dulu bukan masalah itu apa tanya adik lah ya iyalah jangan 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 kenapa sih ayo lagi ngajar jangan jangan oke kontak pesan email nanti sini alamat saja nah maka nanti kalau dites data error lagi ya oke nama site kontak persen email administraturnya ini dia oke nah sekarang oke kita akan buat form untuk yang site tambah ya ini kan masih error smartphone ya itu berarti nanti disini di site tambah berarti nanti fungsi untuk tambah nah ini bisa copy dari sini copy saja lalu paste nah tapi fungsinya apa tambah nah ini tambah site lalu sini bukan list tetapi tambah nah nanti kalau dites muncul udah error tapi error kenapa karena tambahnya belum dibuat ya maka nanti harus dibuat di site sini iya tambah lalu hapus saja sehingga nanti begitu ini tambah ya berarti ada di site tambah maka begitu dites nanti muncul tambah ya tambah site nah kita akan buat berdasarkan ini oke nah sekarang kita akan buat form nya disini kita akan buat form nya echo validation ini validasi input echo validation error nah nanti ini div class alert warning ini udah bawaan template jadi kita nggak perlu buat nama khas nya kalau kita buat sendiri oke nah seperti ini nah kemudian disini nanti ada kita buat form nya method post action nya php echo base url atau ada opsi lain lebih simpel sebenarnya yaitu open form echo home home open base url admin site tambah nah terus nanti di bawahnya echo close home echo echo home close oke seperti ini juga boleh nah kalau di running belum muncul tapi ketika kita view source di belakang ini sebenarnya ada form yang sudah dibuat yaitu ini dia ya kelihatan kan oke nah sekarang kita akan buat berdasarkan ininya nama site nya kontak person nya alamat dan seterusnya ya nah oke kita akan buat inputannya nanti ada div class column md6 oke div class form group form group lg lg itu large d oke sini nanti adalah label nama site lalu input type text namenya namenya sesuaikan dengan nama tabel nama site ya nama site terus kemudian class nya form control terus place holdernya nama site terus kemudian nanti adalah value nya php josep value nama site ya oke seperti ini nanti kalau di output nya seperti ini ya nama site oke nah terus setelah nama site apa lagi nanti ada kontak person nya kita bisa copy dari ini ya kita copy oke nama kontak person nama site tulisin dong nama apa tulisin dong nama d o n g e g kenapa sih harus kata ya iya lah kata udah gede kata gak tau kenapa nama kontak person name nya sesuai dengan nama tabel d apa d d d d d iya abis d abis d o o o udah udah terus n m terus g terus e e e n e n d udah 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 sama oke ini udah 2 input berarti nama site dan kontak person lalu nanti ada telepon dan seterusnya nanti bisa nanti kita taruh disini ya apa aja tadi alamat telepon hp email oke disini ini di copy lagi lalu saya paste lagi tapi ini agak berbeda nanti ini bukan form LG lagi karena ini kecil nah nanti disini misalkan alamat ya disini juga alamat disini alamat juga disini juga alamat maka nanti outputnya seperti apa nah ini alamatnya alamatnya dimana lalu kita copy lagi setelah alamat adalah telepon telepon sesuaikan dengan database habis nah maka nanti outputnya kalau ditest lagi oke telepon habis alamat telepon lalu hp nah copy lagi nomor hp nah sini nanti hp nomor hp sini hp lagi ya bukan nanti ditest lagi oke udah muncul ya nah setelah nomor hp email kita copy lagi copy lalu kita taruh bawahnya paste nah nanti ini email ini juga tipenya email agak beda ini lalu email lagi lalu sini email juga ini email ini juga email ya sehingga nanti outputnya seperti ini oke oh ya setelah alamat tadi kelewatan kota tapi gak apa kota kita taruh bawahnya lagi aja kota taruh bawahnya lagi aja paste kota nanti ini tipenya text ya bukan tipe kota oke copy lalu copy lagi disini copy lagi ya maka nanti outputnya seperti ini oke nama site-nya apa kontak person-nya siapa alamatnya mana teleponnya apa nomor hp-nya email-nya kota dan nanti disini adalah keterangan oke nah ini kita bisa copy lagi dari sini paste nah ini keterangan lain ya tapi nanti bukan text area ini bukan input text tapi text area name keterangan last font control lalu ada placeholder keterangan nah nanti value-nya set value keterangan ya terus posting text area nah makanya nanti kalau di tes nah ini keterangan kemudian di bawahnya lagi input type submit name submit class button button primary button lg lg itu berarti gede buttonnya lg sim save nanti outputnya nah inilah save nya dan kita perlu juga button key set nah ini bisa di copy nanti tipenya reset namenya reset buttonnya bukan button primary tapi button default reset ini reset oke nah seperti ini oke ya jadi ini untuk mengakobodasi form ini nah sekarang ini kita akan buat model model karena yang kita kerjakan dulu adalah set model maka disini juga namanya setmodel.php ya maka nanti disini di model ini model dia kita buat satu file baru namanya site underscore model oke kita buka set modelnya ya gak boleh spasi ya harus nyambung nah gunakan panduan dari user guide untuk apa namanya ya kita ambil dari user guide bagaimana bikin model nah si i kotik nether udah memberikan contoh nah caranya bagaimana ada disini tutorial nah sekarang news section nah disini ada cara bikin model kita bisa copy dari site ini copy saja lalu paste di site model ya oke seperti ini lalu disini ada class CI model lalu ini kita copy saja copy nah lalu enter saja lalu paste saya terbiasa rapi jadi nanti silahkan dirapikan saja untuk coding oke ini bukan news model ingat tadi harus sesuai nama kelasnya kan disini site model lalu nanti kita buat listing listing ingat koneksi database harus sudah ada query list db get get apa get tablenya tablenya namanya site nah return nya query resolve ya oke ini listingnya lalu buat nambahnya public function tambah tambah apa tambah datanya oke list db insert insert kemana ke table site sambil bawa data ini insert datanya pastinya ya lalu fungsi untuk edit public function edit data list list db where id site data kolom id site lalu list db update update apa update site nya sambil bawa data oke nah kalau sudah ini copy saja karena delete tidak beda jauh paste nah ini adalah untuk delete delete nanti delete bukan update ya oh iya satu lagi nanti ada retail detail ini detail ini detail nanti berdasarkan id site ya catware oke kemudian disini nanti ada write id site id site nah ini nanti row oke nah ini adalah satu model penuh jadi untuk ambilin listingnya untuk manggil satu row data satu data aja buat nambah insert buat edit ya ini beda ya edit sama delete beda ini delete sini delete ya meskipun tadi dari copy nah sekarang model udah beres nih lalu kita akan manggil nah bisa copy dari sini juga dari display in the news saya copy saya taruh dimana di controller jadi ini model ya set disini nanti adalah controller nah nanti disini load database nya saya paste test aja ya nah nanti dirapikan aja seperti biasa saya suka rapi oke nah nanti ini bukan use model karena kita pakenya tadi adalah side maka side model jadi kita tes dulu error apa enggak oke gak ada masalah ya berarti nanti sukses nah tinggal action nya nah di side model nanti akan nambah ya oke oke kita tampilkan dulu disini data side nya this side model listing listing itu yang mana yang ini tadi ini listing ya jadi dia manggil lalu disini kita panggil datanya site ya ini berarti data side nya nah sekarang di list nya kita tampilin site as site oh ya oh ya sekalian variable i sama dengan 1 nah disini variable i plus plus ya 3dn ini kita ganti dc i lalu ini adalah mana side nya nama side nah ini bisa kita copy paste lalu paste lagi lalu paste lagi tapi ini bukan nama side ini contact person lalu email lalu alamat ya kita tes error gak di side nya data side nah gak ada error ya jadi kalo misalkan mau di test satu-satu saya bisa masukin nih di table side nih ya saya masukin satu misalkan jayapura misalkan kontak persen andoyo alamatnya jalan jayapura satu misalkan telponnya kosong ngesel saja email nya andoyo at gmail.com misalkan kotanya jayapura nah ini di insert ya lalu kalo sudah go nah ini berarti di table side sudah ada satu data ya ya ini dia maka nanti disini juga harusnya muncul satu data nah ini dia oke nah sekarang di list kita tambahkan satu lagi disini ya untuk link untuk tambah echo base url admin garing site garing tambah fa plus tambah oke nanti kalo di test nah ini ya tambah kita tambahkan kelasnya saja oke oke sini nanti ada kelasnya button button primary ya outputnya kan ini nah tambah jadi kalo ditambah nanti balik kesini ya nah sekarang selain ini kita juga akan tampilkan kalo ada notifikasi setak notifikasi setak if if this session class data sukses eco, div, class alert, alert sukses, eco lagi, copy saja, eco, closing divnya, oke, nah ini adalah notifikasinya, oke, nah, ini notifikasi kalau nanti sukses nambah, nah, kita kan belum mengaktifkan fungsi tambah nih, kalau dites masih belum apa-apa, maka nanti kita akan fungsi tambah ini akan kita aktifkan, validasi, valid, sama dengan, this form validation, kita lihat struktur database dulu, yang harus diisi yang mana nih, yang harus diisi berarti nama site, maka nanti disini, valid, set rules, nama site, nama site, terus kemudian require, nah, lalu, try, require, nama site, harus diisi, validasi, ya, if, valid, run, false, and validasi, ya, nah, lalu proses masuk ke database, database, else, and masuk database, nah, nanti adalah, i sama dengan, base input, input ya, kalau data, write, nah, ini harusnya ada id user, nah, keren advzahl, ya, gue keren, apa, tapi jangan benar, ya, karena saya punya set 1, enter link, kanan saya mau nanti ini kita copy this site model tambah data ya lalu disini list session set fresh data notifikasi sukses data site telah ditambah lalu redirect this url admin jaring site oke nah ini bukan nama set karena nanti harus diurutin sesuai database ada kontak person alamat telepon hp lalu alamat telepon lalu hp lalu kota terus apa lagi nih email email kelewatan nah ini harusnya copy email setelah kota yaitu yaitu keterangan ya nah makanya sebelah sini harus disinkronin disini kontak person makasih juga harus kontak person dipaste aja ctrl c ctrl c ctrl v hp juga email 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 kota keterangan nah ini adalah proses masukin ke database ini proses validasinya nah bagaimana seandainya nanti gak diisi kita bisa cek save nama set harus diisi berarti ini yang harus diisi kalau nanti saya diisi dengan yahoo kimo saya save ya akan nanti masuk nih yahoo kimo ya berarti dasar telah ditambah nah ini adalah notifikasinya nah kemudian apalagi nih nah selanjutnya di list kita akan tambahkan apa namanya link untuk ngedit dan delete oke disini oke disini nanti ada i sorry a href hp echo base url admin site garing edit nanti dari site id classnya button button primary ya nanti ada i nya class fa fa edit oke lalu closing a nah ini nanti adalah untuk yang editnya ya muncul seperti ini nantinya oke biar gak terlalu gede nanti bisa kita tambah button SM jadi nanti ukuran dari apa ininya akan lebih kecil nah seperti ini ya oke kita juga bisa tambahkan title edit site ya oke seperti itu ini untuk ngedit ya ngedit dan kemudian kita masih bisa juga apa namanya saya mau nanti delete nya itu berupa pop up eh aset admin maka saya ambil dari template di template ada namanya UI ya ini aset admin ya UI element saya butuh model nah ini jadi nanti pas mau dihapus nanti muncul yakin mau hapus nah ini nanti saya klik aja disini si page source nya nah kita cari klik launch demo model saya ctrl F aja demo model lah ini dia berarti ini saya copy disini sampai sampai dengan sini disini ya baris 502 sampai dengan di 500 saya copy nah ingat yang tadi UI ya ini UI lalu di view source lalu saya copy nah nanti disini di view untuk yang site saya buat satu file baru namanya delete ya delete ini lalu di ctrl A disini ctrl A delete lalu paste dari yang tadi view source tadi nah ini di rapikan saja oke nah ini button nya bukan button LG tapi nanti button SM terus title nya delete site ya nanti disini bukan main model aja tetap nanti ada data nya yang dibawa eco eco php eco dollar side ID side nah nanti ini kita copy gak boleh ada spasi harus nyambung paste paste ya nanti ini i class fa fa trace strip o ya lalu kita bisa tes dulu disini nanti yang habis ini kan buat ngedit ya nah ini nanti adalah untuk delete nya include delete.php nah kita cek lagi disini ya kalau di klik nanti harusnya muncul pop up nah jadi ya sekarang di delete ini kita akan benerin habus hapus data site nah nanti disini peringatan yakin ingin menghapus data site ini lalu disini nanti close nah yang ini nanti kita ganti dengan link href pecho this url admin site delete site id site lalu class nya button 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 primary lalu i class fa fa trace o ya hapus data ini nah kita cek sekarang oke pas di klik nanti muncul yakin data ini ya hapus atau close ya oke seperti itu nah kalau kita klik kan nanti dia mengakses ke sini delete ya maka nanti kita harus buat fungsi delete kita buka site nah ini untuk delete ya kita buat public function delete sambil bawa id site nya ya nah sini nanti kita bisa copy dari ini ya copy tapi sebelumnya nanti ada data array ID site dari mana ID site nya dari ID site nah nanti tinggal paste aja ya ini dirapikan saja oke ini berarti bukan tambah tapi delete data set telah di hapus ya jadi cuman gini aja fungsi delete nya kita tes sekarang jangan nggak harusnya nanti kalau coding yang benar di hapus ya ya hapus oke data set telah di hapus yahoo game udah hilang ya udah di benar nah sekarang fungsi untuk ee edit fungsi edit ini belum dibuat oke font ya karena pakarannya belum dibuat maka nanti untuk fungsi edit kita form tambah ini dibuka lalu kita save as sebagai edit jadi tambah di save as sebagai edit tambah ini di save as sebagai edit ya simpen ya nah nanti sini bukan tambah kontrolnya ini edit ya tapi edit ya edit nya dengan bawa data data site kolom id site ya data id site nya nah terus kemudian ini set value nya kita ganti nah ini ctrl c ctrl f ya ini pilih nanti current document ya ini diganti dengan dollar side panah ya ya halo 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 di rumah kenapa selamat menikmati